Seorang mahasiswa Universitas Muria Kudus UMK diduga menjadi pelaku pencurian helm di kampusnya. Pelaku tertangkap oleh petugas parkir pada Senin 8 Mei 2023 berbekal rekaman kamera KCTV. Keterangan dari Komandan Satpamu UMK, Uji Yono, pihaknya menerima laporan adanya kehilangan helm di parkiran UMK pada 4 Mei 2023. Kemudian pada 6 Mei, pihaknya juga menerima laporan kehilangan helm lagi. Dari dua kali laporan kehilangan akhirnya diusut melalui CKTV. Dari situ diketahui pelaku berikut kendaraan yang ditumpanginya saat ke kampus. Berbekal informasi tersebut, petugas parkir siaga mengamati setiap orang yang masuk ke kampus. Baru pada Senin 8 Mei 2023, orang yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku pencuri helm berdasarkan rekaman CKTV masuk ke dalam kampus. Langsung petugas parkir mengamankan pelaku ke dalam pos parkir. Saat terduga diamankan di pos parkir ramai. Saya tanya ternyata ada pelaku pencuri helm. Terus terduga pelaku saya bawa ke pos keamanan, kata Pujiono. Di dalam pos keamanan, pelaku mengaku telah tiga kali mengambil helm di kawasan parkir UMK. Dia juga mengaku sebagai mahasiswa UMK. Tahu pelaku pencurian helm sudah tertangkap? Sejumlah orang yang ada di kawasan parkir UMK pun merasa kesal. Dari video yang beredar, tampak sejumlah orang yang kesal meluapkannya dengan merusak motor berwarna hitam milik pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.